Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku semua yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketemu lagi di channel saya yaitu, Kisah Dunia Kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah tembok China yang sangat terkenal di alam jagad raya. Baik temanku yuk kita simak baik-baik kisahnya. Tembok China, mengupas sejarah dan keindahan tembok besar, The Great Wall. Siapa, sih, yang enggak tahu tembok besar Tiongkok, atau yang dikenal juga dengan nama The Great Wall of China? Tembok besar adalah salah satu situs wisata yang sangat ingin dikunjungi oleh banyak orang. Seperti namanya, tembok besar adalah sebuah penteng kuno yang memiliki panjang lebih dari 20.000 km. Merupakan tembok terpanjang yang ada di dunia. Tembok besar Tiongkok dibuat dengan sebagian besar tanah dan batu, membentang dari pelabuhan Laut Sanhaiguan di Laut China sepanjang lebih dari 4,8 km ke arah barat Provinsi Gansu. Di beberapa area strategis, bagian dinding tumpang tinggi untuk keamanan yang lebih maksimum. Tembok besar Tiongkok pada awalnya dibangun oleh Kaisar Qin Shi Huang pada abad 3 sebelum Masihi. Beliau ingin membangun tembok besar sebagai salah satu bentuk perlindungan dari masyarakat nomaden yang kejam. Salah satu bagian tembok besar yang paling terkenal dibangun pada abad ke-14 hingga ke-17 Masihi di bawah pemerintahan dinasti Ming. Nah, sedikit fakta menarik, nih, walaupun tembok besar tidak pernah efektif mencegah penjajah masuk, namun tembok besar menjadi simbol kekuatan abadi peradaban di Tiongkok. Saat Qin Shi Huang wafat dan kekuatan dinasti Qin mulai meredup dan jatuh, banyak bagian tembok besar yang rusak. Diikuti oleh jatuhnya dinasti Hang, beberapa bangsa lain di perbatasan lain pun merebut kendali di Tiongkok Utara. Yang paling kuat di antara semuanya adalah dinasti Wei Utara dan memperbaiki dan memperluas tembok untuk mempertahankan dan melindungi diri dari berbagai serangan dari bangsa-bangsa di perbatasan. Kerajaan Baiki 550-557 juga membangun dan memperbaiki lebih dari 1.448 km tembok, loh. Wah, panjang sekali. Ya, tembok yang kerajaan Baiki berhasil perbaiki. Pasti para petinggi di kerajaan Baiki merasa puas sekali. Ya, melihat hasilnya. Selain kerajaan Baiki, ada juga dinasti Sui yang masa jabatannya tidak terlalu lama, yaitu dari 581 hingga 681. Namun, dinasti Sui juga berhasil memperbaiki dan memperpanjang tembok besar beberapa kali. Saat dinasti Sui, di saat itulah dinasti Tang muncul dan menjadi kian kuat. Tembok besar sudah tidak lagi menjadi benteng, karena Tiongkok mengalahkan bangsa Tujue di utara dan memperluas kekuasaan keperbatasan asli yang telah dilindungi tembok. Selama dinasti Song, China dipaksa menarik diri di bawah ancaman dari orang-orang Liao dan Jin ke utara, yang mengambil alih banyak daerah di kedua sisi tembok besar. Dinasti Yuan, Mongol, yang kuat tahun 1206 sampai tahun 1368 didirikan oleh Jengiz Han, akhirnya menguasai seluruh China serta sebagian Asia dan sebagian Eropa. Meski tembok besar tidak begitu penting bagi bangsa Mongol sebagai benteng militer, bala tentara tetap ditugaskan melindungi tembok itu. Tembok tersebut digunakan untuk melindungi para pedagang yang bepergian di sepanjang rute perdagangan jalur sutra. Nah, bentuk tembok besar yang kini kita ketahui sudah dimulai sekitar 1474. Setelah fase awal ekspansi teritorial, penguasa Ming mengambil sifat defensif untuk melindungi diri dan mereformasi dengan perluasan tembok besar. Konon katanya, tembok besar Tiongkok saking besarnya bisa dilihat dari luar angkasa juga, loh. Baik temanku tercinta yang disayangi dan dicintai oleh Allah SWT. Pembahasan tentang kisah tembok China cukup sampai di sini dulu ya. Kita akan ketemu di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.